Lalu Lintas Lintas Elektronik Sejalan dengan hal itu Polisi, ini pendekatan yang kita lihat Pada pendekatan pemolisian Pemolisian polanya dapat berbasis Wilayah, berbasis Kepentingan atau fungsi Dan juga berbasis kepada dampak Masalah. Nah pada konteks ini Kita akan melihat pada Konteks keselamatan dan keamanannya Apa yang harus dilakukan Karena berbagai permasalahan yang Kontraproduktif yang menghambat, yang dapat mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran. Pada konteks pola pengamanan, kita berlihat pada pengamanan yang berbasis wilayah. Di berbasis wilayah ini kita akan melihat bagaimana pengamanan yang ada di pool, bagaimana pengamanan di stasiun, bagaimana stasiun-stasiun, tiap tempat persinggahan, atau perpindahan, atau peristirahatan, ini merupakan bagian penting yang akan kita juga kaitkan di mana tempat-tempat untuk menjadi interchange, atau perpindahan, persilangan, ataupun menjadi kaitannya dengan moda transportasi angkutan lain. Kita akan melihat dua atas, Blok M, Cawang, Kampung Rambutan, ini setidaknya yang akan kita lihat model-modelnya seperti apa yang kita lihat. Dan kemudian rute perjalanan, kita juga harus mengamankan, juga memikirkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran. Pada trayeknya, pada lokasi yang boleh dikatakan tempat yang aman, lancar, kepadatannya boleh dikatakan seimbang. Jadi ketika melihat trayek ini, kita juga memikirkan bagaimana kapasitas, bagaimana kebutuhannya, bagaimana prioritasnya, dan kita juga untuk emergensinya ini juga dipikirkan. Dan kaitannya dengan fungsi, kita akan mengamankan bagaimana kontak tiketing. Ini tiketing ini akan berkaitan bagaimana mengamankan, mengontrol, atau membuat masyarakat ini juga aman, nyaman, selamat, dan juga mudah mengaksesnya. Nah, sistem ini tentu ada kaitan sistem recognize, atau sistem-sistem untuk inputting data. Bisa melalui sistem kamera, sistem pengamanan-pengamanan, melalui gate, atau lain sebagainya. Sehingga ada face recognition. Juga kita bisa mengamankan untuk sistem operasionalnya, seperti apa? Mulai dari start, berhenti, perpindahan, pergantian, masinis, atau juga untuk perubahan arah, dan lain sebagainya. Ini sistem operasional juga menjadi sangat penting. Kita juga akan mengamankan bagaimana untuk antrian. Nah, ini kan kita melihat ketika terjadi kepadatan. Pada-pada waktu peak hours, ini akan juga menjadi pemikiran bagaimana untuk keluar masuk stasiun. Nah, situasi dan kondisi ini juga perlu pengamanan. Bagaimana sistem untuk naik dan turun dari kereta, atau dari LRT dan MRT-nya. Bagaimana kita juga kaitan dengan sistem bisnis yang ada di sekitar, atau di tempat-tempat yang ada di stasiun, di lokasi sekitarnya. Ada kegiatan ekonomi lainnya, ada kegiatan sosial lainnya. Nah, sistem security, sistem pengamanan ini akan dibuat modelnya. Bagaimana mengamankan, bagaimana menyelamatkan, dan juga bagaimana kita memikirkan kaitan dengan feeder, atau transportasi angkutan pengumpan lainnya. Kita juga melihat bagaimana tempat sistem perparkiran. Di sini parkir, ini juga harus ada tata ruangnya. Dan kami juga memikirkan bagaimana ketika terjadi hal yang sifatnya emergensi. Misalnya, ada listrik yang mati kah, atau ada hal-hal yang sifatnya perlu pertolongan kegawat daruratan, ada kaitannya dengan kerusakan infrastruktur yang perlu penanganan yang cepat, sehingga tidak terganggunya proses perjalanan. Dan tentu kita juga memikirkan sistem kontijensi Indonesia. Ini kita paham dan tahu sebagai ring of fire, rawan bencana. Maka, sistem pengamanan kontijensi ini menjadi bagian penting untuk bisa membangun atau menyiapkan apapun yang terjadi untuk penyelamatan, pencegahan, evakuasi, bantuan, dan pengalian arus. Ini juga menjadi sangat penting. Nah, kaitannya dengan bagaimana ada dampak masalah. Karena faktor manusia misalnya, ada demo besarkah, ada penutupan jalan, dan lain sebagainya. Atau ada konflik sosial yang terjadi dan berdampak kepada sistem operasional LRT dan MRT. Kemudian ada faktor kerusakan infrastruktur yang fatal. Entah itu kerusakan dari sistem navigasi, sistem operasional, sistem perlistrikan, atau bahkan bisa sampai kepada keluar atau lepas dari relnya. Nah, ini ada sistem-sistem bagaimana kita untuk pengamanan, pembantuan, evakuasi, penyelamatan, dan lain sebagainya. Ada faktor alam, ada banjir, ada gempa, ada mungkin juga hal-hal lain, mungkin tanah longsorka, atau lain sebagainya. Sehingga kita semua siap untuk menghadapi apapun yang terjadi, sehingga kita di dalam pola pengamanan dan keselamatan ini adalah kaitannya bagaimana agar sistem operasional berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dan ketika terjadi permasalahan, cepat mengatasi dan cepat merehabilitasi untuk recovery-nya. Nah, sistem-sistem ini ketika kita melihat bahwa harus memikirkan kaitannya dengan modernitas, maka implementasi pola pengamanan ini adalah dengan e-policing, atau berbasis elektronik sebagai model pemulisan di era digital. Nah, di era digital, e-policing ditandai adanya back office, application yang berbasis artificial intelligence, dan network yang berbasis IoT atau Internet of Things. Nah, semua ini merupakan di back office ada sistem peta, sistem navigasi, sistem recognition, sistem emergency, misalnya ada panic button, dan lain sebagainya. Sistem kontrol atau monitoring, sistem komando pengendalian, sistem koordinasi, sistem informasi, sistem-sistem untuk quick response time, jalur-jalur evakuasi, bagaimana juga untuk backup sistem hingga penegakan hukumnya, dan lain sebagainya. Nah, ini semua akan saling terkait. Konteks seperti ini tentu kita memikirkan bagaimana terbangun suatu smart management. Nah, smart management ini secara fungsional, bagaimana pelayanan yang secara virtual maupun aktual ini akan kaitannya dengan petugas-petugas polisi secara cyber. Maka perlu dibangun cyber cop atau polisi cyber. Nah, pelayanan sistem backup, cara-cara virtual, tentu kita akan melihat juga secara aktual. Secara virtual, ini tentu yang ada di komunitas, di lokasinya, ini perlu penanganan yang khusus. Jadi, koneksi dengan fungsi-fungsi lain tidak hanya sebatas lalu lintas, tapi bagaimana call and command center untuk mengamankan pada posisi komunitas, dan bagaimana traffic management center ini pada lalu lintas. Karena ini menjadi sangat kompleks, baik yang ada di wilayah atau gabungan sistem ini akan saling kait-mengkait. Sehingga di dalam pola pengamanan ini juga berkaitan dengan mungkin dengan sabara, dengan bimas, dengan intelijen, dengan reskrim, dengan pengamanan obyek vital, atau kita juga dengan, katakan, membangun sistem-sistem pos polisi untuk penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, bahkan untuk monitoring. Nah, kontek ini juga kita akan gerakan mulai bagian operasi untuk menggerakan patroli pengawalan, dengan PCR. Ini PCR ke depan memang kita memikirkan polisi jalan raya, karena kontek ini yang dipikirkan adalah smart city. Bagaimana mengatur, menjaga, mengatasi, kalau terjadi hal-hal emergency kecelakaan misalnya. Nah, kontek-kontek inilah nantinya kita bisa menangani, mengatasi permasalahan baik yang sifatnya keamanan maupun keselamatan, juga masalah pelangganan, masalah keteraturan, dan juga sifatnya emergency maupun contingency. Disinilah kita mengembangkan adanya astas siap. Yang pertama adalah siap piranti lunak, pedoman, acuan, payung hukum, dan semuanya ini bisa dilakukan. Kita juga menyiapkan back office, baik di call and comment center, traffic management center, atau posko-posko yang ada pada pos-pos ini, akan juga menjadi kepanjangan tangan sistem monitoring, sistem untuk mengimplementasikan secara virtual maupun secara aktual. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat model, model pola pengamanan, baik yang mulai dari pool, di pos, atau juga ada di interchange, atau di rute perjalanannya. Model-model ini nantinya juga bagaimana yang sifatnya rutin, sifatnya khusus, maupun sifatnya contingency. Kita juga harus menyiapkan jejaring, jejaring yang ada, sehingga pada level terdepan pelayanan pun, kita bisa tetap berkomunikasi, terkoneksi pada back office, sehingga pelayanannya memang standarnya semua prima. Pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan, semua bersandar prima artinya, bisa cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, mudah diakses. Nah, pada konteks seperti ini, kita juga siap untuk software, karena konteks minimal triple helik kita harus bangun. Pemerintah, akademisi, para pelaku bisnis, media, NGO atau LSM, atau dengan masyarakat sendiri, dan juga ini kepolisian. Nah, pada konteks ini kita juga menyiapkan kesiapan petugas, atau personel, atau sumber daya manusia, yang akan bertugas di back office, yang akan bertugas di dalam satgas, satgas preemptive, satgas preventive, ataupun juga satgas untuk represif, satgas rehabilitasi, atau recovery, dan backup system, atau kaitannya dengan kontingensi. Nah, kita juga memikirkan bagaimana untuk sarana-prasarana, baik yang digunakan oleh perorangan, atau unit kelompok, dan juga kesatuan. Sehingga saling kait-mengkait, dan semua ini terpetakan, atau ada dukungan sistem back office tadi, yang saling koneksi untuk komunikasi, komando pengandalian, koordinasi, dan sistem informasinya. Nah, dengan hal ini, tentu kita akan melihat dan bisa melakukan latihan. Karena ini juga bagian daripada sistem pengamanan kota. Karena kita konteks smart city, maka smart mobility, smart living, ini menjadi sangat penting. Nah, sehingga kita perlu juga membuat board, yang setidaknya triple-hari tadi, antara pemerintah, akademisi, sektor bisnis, LSM media, dan polisi ini, bersama-sama untuk mencari akar masalah, dan menemukan solusi. Semua ini akan membuat sistem saling terkait, yang dikendalikan melalui back office dengan dukungan IT berbasis pada internet of things, artificial intelligence, yang semua bisa menghasilkan algoritma dalam bentuk info grafis, info virtual, atau info statistik, yang merupakan prediksi, antisipasi, bahkan solusi. Semuanya ini on time, real time, dan any time. Kita akan memikirkan, lalu lintas memang harus aman, selamat, tertip, dan lancar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.